Peran leaders itu menjadi kritikal, karena leaders atau pemimpin, katakan CEO, tugasnya itu menginspirasi, memperbaiki cara berpikir, memperbaiki hati. Mengenai knowledge-nya, mengenai terbaikan itu, umumnya mereka bisa, karena itu menyangkut IQ, intelligent quotient. Tapi yang berhubungan dengan emotional quotient dan social quotient itu menjadi sangat kritikal, karena dia melengkapi. Kita sudah lihat peristiwa banyaknya kebangkutan yang terjadi di banyak korporasi di Amerika dan di Eropa. Dan ternyata jalan keluarnya bukan melalui sistem, bukan melalui suntikan dana equity atau pinjaman ke bank, tapi perbaikan leadership. Akhirnya kita ditarik ke arah fundamental itu strategi dikeuangan dalam rangka competitive advantage, dalam rangka dunia yang sekarang sedang berubah dengan secara cepat itu adalah kembali ke kitanya, yaitu amanah, isan, dan tawakal. Demikian, terima kasih. Terima kasih.